Bintang bola voli putri Indonesia, Yola Yuliana, mendapat kepercayaan sebagai kapten tim Jakarta Elektrik PLN di PLN Mobile Proliga 2024. Dalam acara peluncuran pemain dan jersey elektrik PLN di kantor pusat PLN Jakarta selasa 23 April, Yola mengatakan sebagai pemimpin di lapangan, dia berusaha merangkul pemain muda sehingga bisa mengembalikan kejayaan elektrik PLN. Dalam kompetisi bola voli kasta tertinggi, elektrik tercatat sebagai tim tersukses dengan 6 kali juara Proliga, masing-masing pada 2004, 2009, 2011, serta hat-trick pada 2015, 2016, dan 2017. Namun, kiprah elektrik PLN belakangan menurun, mereka selalu finish terbuncit dalam 3 penampilan terakhirnya. Saya juga di luar lapangan untuk menjaga mental dan kestabilan teman-teman untuk belum fight lagi saat bertanding. Jadi emang masuk ke lapangan, skill kita udah mumpuni gitu. Kadang kan ada, kalau junior tuh kadang kalau misalnya skillnya bagus tapi mentalnya jelek, jadinya hilang semua. Nah, itu aku yang pengen mau maintain. Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan persiapan elektrik menghadapi Proliga 2024 jauh lebih matang. Bahkan kali ini menghadirkan pelatih statistik yang bertugas memetakan kekuatan para pemain. Kali ini, di sini teman-teman melihat sendiri, tim PLN kompak, kita membangun strategi baru, kita fokus, kita merancang tim yang sangat kuat, didukung juga pelatih yang world class, yaitu Pak Cakman Dukmai dari Thailand. Kemudian tim kali ini, konfigurasinya juga sangat luar biasa. Di sini ada Mbak Yola dengan teman-teman semuanya. Selain Yola sebagai middle blocker syarat pengalaman, elektrik juga memiliki mayakurnya Indri Sari dan Tisha Amalia Putri. Lalu ada dua pemain asing Katerina Zitkova dan Indri Sorokait serta pemain muda lainnya. Di bawah asuhan pelatih berpengalaman asal Thailand, Cham Nandokmai, elektrik optimistis bisa bersaing dengan enam tim putri lainnya di Proliga 2024. Dari Jakarta, Muhammad Ramdan, Kantor Berita Antara, mewartakan.